Intro Selamat pagi anak-anak Jumpa lagi dengan saya Ibu Erna Adu Hari ini kita akan belajar IPA tentang Klasifikasi makhluk hidup Terutama kita membahas kingdom animalia Avertebrata Tapi sebelumnya anak-anak Dipersilakan untuk berdoa Sesuai dengan keyakinan masing-masing Berdoa mulai Selesai Anak-anak jangan lupa untuk mengisi daftar hadir Di link pelajaran IPA Minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang kingdom plantae Maka hari ini kita akan lanjutkan Dengan kingdom animalia Lebih khusus lagi kita membahas tentang Avertebrata Dengan kompetisi dasarnya adalah Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati Indikatornya Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang diamati Meliputi kelompok monera, protista, fungi, plantae, dan animalia Ada pun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini Diharapkan Anak-anak dapat menyebutkan Delapan film Avertebrata Menjelaskan Film Purifera Atau hewan berpuri Beserta dengan contohnya Menjelaskan film Swerenterata Atau hewan berongga Dengan contohnya Menjelaskan film Platihelmintes Atau cacing pipi Beserta contohnya Menjelaskan film Nematelmintes Atau cacing gilik Beserta dengan fungsinya Menjelaskan film Anelida Atau cacing gelang Dan juga contoh-contohnya Menjelaskan film Molusca Atau hewan lunak Dengan contohnya masing-masing Menjelaskan film Arthropoda Atau hewan kaki berbuku-buku Beserta contohnya Dan juga menjelaskan film Echinodermata Atau hewan berkulit duri Beserta contohnya Nah anak-anak Invertebrata Atau Avertebrata Atau hewan bertulang Tidak bertulang belakang Jadi Kingdom Animalia ini Terdiri dari Invertebrata Atau Avertebrata Atau dikenal dengan Hewan tidak bertulang belakang Dan Hewan bertulang belakang Atau vertebrata Hari ini kita terus membahas Tentang invertebrata Atau Avertebrata Atau hewan tidak bertulang belakang Dimana Terdiri dari 8 film Yang pertama Film porifera Atau hewan berpuri Yang kedua Soelenterata Atau hewan berongga Yang ketiga Platihelmintes Atau cacing pipi Yang keempat Nematelmintes Atau cacing gilik Yang kelima Anelida Atau cacing gelang Enam Molusca Atau hewan lunak Tujuh Arthropoda Atau hewan kaki berbuku-buku Delapan Echinodermata Atau hewan berkulit duri Pertama kita bahas Tentang film porifera Film porifera ini Memiliki ciri-ciri Tubuhnya berpuri Belum memiliki alat indra Dan pencernaan Bentuk tubuhnya Bermacam-macam Seperti batuan Dan jambangan bunga Tubuh berwarna merah Kuning atau orange Melekat di dasar laut Yang dangkal Tidak dapat bergerak bebas Dan kerangkat tubuhnya Terdiri dari Satkapur Satkersik Atau Satanduk Anak-anak bisa lihat Di slide ini Contoh hewan porifera Yaitu Euspongia Dan Sikon Ini contoh Euspongia Ovisinalis Dan Sikon Kiliatum Ada pun Peranan porifera Adalah Sebagai alat Pembersih Atau penggosok Alami Di antaranya Jenis Euspongia Ovisinalis Dan Euspongia Molissima Peranan porifera Yang kedua Adalah Pengisi Jok Tempat duduk Yang berikut Obat Antikanker Yaitu Jenis Petrosia Kontek Nata Dan Obat Asma Yaitu Jenis Kimbacela Film yang berikut Adalah Soalan Terata Memiliki Ciri-ciri Memiliki Rongga tubuh Gastrovaskuler Atau Memiliki fungsi Sebagai tempat Pencernaan Dan Peredaran Makanan Ke seluruh Tubuh Mulut Dikelilingi Oleh Tentakel Struktur tubuh Dan sistem tubuh Masih sederhana Reproduksi secara aseksual Dan seksual Bentuk hidup Polip Dan medusa Ini Anak-anak Bisa lihat Struktur tubuh Soelenterata Polip Dan medusa Ini contoh Hewan Soelenterata Hidra Dan Ubur-ubur Hidra Di bagian atas Yang warna hijau Ubur-ubur Yang bentuknya Seperti payung Anak-anak Peran Peran dan manfaat Soelenterata Yang pertama Sebagai bahan baku Industri kosmetik Kemudian Habitat ikan-ikan Di laut Sebagai bahan Pembuatan agar-agar Jendral mata Dan perhiasan Dan juga Koralnya Dapat dijadikan Sebagai bahan Bangunan Film yang berikut Adalah Platih Helmintes Ciri-cirinya Merupakan Hewan pipi Dan tidak bersegmen Tubuhnya Bilateral simetri Dinding badan Terdiri atas Tiga lapisan Yaitu Ektoderm Mesoderm Dan Entoderm Sudah memiliki Sistem tubuh Meskipun sederhana Yaitu Sistem pencernaan Sistem sirkulasi Sistem saraf Sistem reproduksi Bersifat Hermaprodit Habitat Di perairan Dan sebagian Anggotanya Hidup sebagai Parasit Platih Helmintes Dibagi menjadi Tiga kelas Yaitu Kelas Turbelaria Contohnya Planaria Kelas Trematoda Contohnya Fasiola SP Atau cacing hati Kelas Cestoda Atau cacing pita Contohnya Tania SP Biasanya Ini merupakan Cacing pita Pada sapi Dan domba Ini contoh Platih Helmintes Anak-anak bisa Lihat di slide Ini ada Planaria Vasciola Hepatica Dan juga Tania SP Nema Helmintes Atau cacing gilik Ciri-cirinya Tubuh berbentuk gilik Gulit licin Dan tidak berwarna Tubuh meruncing Di kedua ujungnya Dan tidak bersegmen Permukaan tubuh Disilemuti Kutikula Dari Protein tipis Dan elastis Ukuran tubuh Mikroskopis Sampai yang Paling panjang Satu meter Dan sistem pencernaannya Sudah lengkap Contoh Nematelmintes Adalah cacing perut Atau Dalam bahasa latinnya Ascaris Lumbricodias Cacing kremi Atau Antrobius Vermicularis Cacing tambang Atau Antilostoma Duodenale Dan cacing Vilaria Ini contoh Model cacing Dari Film Nematelmintes Anak-anak Bisa lihat Di slide ini Yang berikut Film Anelida Atau cacing gelang Ciri-cirinya Hidup di tanah lembab Laut Dan juga Di air tawar Tubuhnya Bersegmen-segmen Atau berbentuk Seperti cincin Sudah mempunyai Sistem pencernaan Yang lengkap Dan permukaan tubuhnya Ditutupi oleh Kutikula Ini juga terdiri Dari tiga kelas Yaitu Kelas Polisaita Berupa cacing laut Contohnya Nereis SP Kelas Oligosaita Berupa cacing air tawar Dan tiga Kelas Hirudinae Contohnya Linta Yang berikut Filumolusca Atau hewan lunak Ciri-cirinya Tubuh lunak Dan tidak bersegmen Hidup di air laut Dan air tawar Eksoskeleton Atau memiliki Langkah luar Tubuh terdiri Dari kaki muskular Atau otot Masa visceral Organ dalam Pada posisi dorsal Atau punggung Bersifat heterotroph Dan reproduksi Secara seksual Filumolusca ini Dibagi menjadi Lima kelas Yaitu Kelas Sepalopoda Contohnya Cumi Atau lulugi SP Gurita Atau Oktopus Bayerdi Ini gambar Cumi Dan Gurita Dua kelas Ampineura Contoh Kiton SP Tiga kelas Pelesipoda Contohnya Anadonta Edulis Empat Kelas Gastropoda Contoh Akantina Pulika Atau Bekicot Dan Helix Pomatia Kelas Skapoda Contohnya Dentalium SP Film yang berikut Arthropoda Atau Hewan kaki Berbuku-buku Ciri-cirinya Tubuh berbuku-buku Atau beruas-ruas Setiap ruasnya Mempunyai Sepasang anggota badan Tubuh simetri Bilatelar Dan Triploplastik Terdiri menjadi tiga bagian Kepala Dan badan Tertutup oleh Satkitin Atau Eksoskeleton Keras Sistem Saraf tangga tali Memiliki sistem Peredaran darat terbuka Dan Berespirasi Dengan Insang Trakea Atau Paru-paru Buku Film Arthropoda Dikelompokkan Menjadi lima kelas Kelas pertama Adalah Kelas Krustaseae Atau Kelas Udang-udangan Contoh Kepiting Dan udang Dua Kelas Aragnida Atau laba-laba Contohnya Laba-laba Dan Kerajengking Tiga Kelas Insekta Atau Serangga Contoh Belalang Kupu-kupu Semut Empat Kelas Silapoda Contohnya Lipan Lima Kelas Diplopoda Atau Kaki Seribu Contohnya Kaki Seribu Yang berikut Eki Nodermata Atau Hewan Berkulit Duri Ciri-cirinya Berkulit Duri Permukaan Tubuh Diliputi Duri Dari Sat Kapur Tidak Berkepala Bergerak Menggunakan Kaki Ambulak Atau Kaki Berbentuk Tabung Dengan Alat Penghisap Pada Ujungnya Berkembang Biak Dengan Cara Generatif Atau Fertilisasi Eksternal Ekinodermata Dibagi Menjadi Lima Kelas Yaitu Satu Kelas Asteroidea Contohnya Asterias SP Atau Bintang Laut Dua Kelas Opioidea Contohnya Opiotrix Fragilis Tiga Kelas Ekinodea Contohnya Ekinocardium Cordatum Empat Kelas Holotruidea Contoh Holotruia Edulis Lima Kelas Krinoidea Contoh Antendon Rosaceae Ini Gambar Bintang Laut Dan Landak Laut Atau Bulu Babi Ini Merupakan Contoh Hewan Ekinodermata Atau Hewan Berkulik Duri Untuk Pertemuan Kita Hari Ini Cukup Sampai Di Sini Dan Pada Pertemuan Berikut Nanti Kita Akan Membahas Khusus Tentang Kingdom Plantai Tentang Vertebrata Hewan Bertulang Belakang Dan Untuk Kali Ini Anak Anak Cukup Menyimak Video Yang Ibu Tayangkan Ini Dan Nanti Pertemuan Berikut Baru Ada Tugas Sekaligus Dengan Materi Tentang Vertebrata Terima Kasih Salam Sehat Dan Sukses Selalu Jangan Lupa Berdoa Sebelum Menutup Pelajaran Hari Ini